Bagaimana cara membuat materi di dalam Google Classroom Yang pertama harus kita lakukan adalah menyediakan topiknya dulu Sehingga nanti penyimpanan file tersebut bisa tersimpan dengan rapi Untuk materi, Bapak Ibu bisa klik di create Lalu kemudian material Kemudian disini kita bisa menuliskan judulnya Misalkan, handout pertemuan 7 Descriptionnya Handout ini berisikan materi pada pertemuan 7 Yang membahas tentang Strategi penetapan harga Kemudian kita upload file atau powerpointnya Dengan mengklik add dan file Lalu Google Classroom akan menyediakan tampilan uploadnya Kita tunggu beberapa waktu Nah seperti ini Lalu kita pilih select file from your device Kita juga bisa memilih dari my drive, share drive, dan start Kemudian akan masuk pada file yang ada pada laptop kita Lalu kita tinggal memilih saja lokasi atau posisi filenya ada di mana Sekarang ini strategi pemasaran, materi, pertemuan 7 Tinggal tekan open saja Setelah itu Kalau tampilannya seperti ini Ini artinya sudah siap upload Kita tinggal klik upload Oke Nanti akan muncul uploadannya itu disini Materi yang sudah di uploadnya Lalu setelah itu Kalau kita punya beberapa kelas Kita bisa mengirimkan material ini Untuk beberapa kelas sekaligus dengan memilih Ini for Nanti kelasnya akan muncul Kalau Bapak Ibu punya lebih dari satu kelas Namun karena ini Peragaannya baru membuat satu kelas Maka dia tidak akan muncul Lalu studenya juga bisa Bapak Ibu pilih siapa saja yang menerima Atau semuanya Pada umumnya Semua mahasiswa bisa menerima Lalu Berikutnya kita akan masukkan pada topik Ini kita masukkan Material ini pada salah satu topik yang sudah kita buat Topiknya adalah Modul atau handout Kita pilih saja langsung Sudah Nah ketika selesai semuanya Maka kita bisa Pause Setelah di-pause Maka akan tampil pada Topik yang Tadi kita tuju Yaitu Modul atau handout Seperti ini Handout pertama tujuh Dan Secara otomatis juga Di waktu yang sama Mahasiswa atau murid Bapak Ibu Sudah menerima Materi tersebut Demikian untuk Video tutorial yang Bagaimana membuat material Video berikutnya Kita akan membahas tentang Bagaimana Kita membuat Tugas Pada assignment ini Terima kasih Terima kasih